Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gita Anggeri NIMAHO Dengan N1D119027 Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan materi Mengenai interferensi Dan integrasi Interferensi dan integrasi Merupakan dua topik dalam sosiolinguistik Yang terjadi sebagai akibat Adanya penggunaan dua bahasa atau lebih Dalam masyarakat kultur yang multilinguan Meskipun berbeda Antara interferensi dan integrasi Sebenarnya memiliki sisi yang sama Yaitu Keduanya merupakan gejala bahasa Yang terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa Interferensi Interferensi merupakan Suatu penggunaan unsur-unsur dari bahasa Satu ke bahasa yang lain Sewaktu berbicara atau menulis dalam bahasa lain Sedangkan integrasi merupakan bahasa Dengan unsur-unsur pinjaman Dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut Jenis-jenis interferensi ada empat Yaitu interferensi fonologis Interferensi morfologis Interferensi sintaksis Dan interferensi semantik Yang pertama Interferensi fonologis Interferensi fonologis Dalam fonologis terjadi Apabila penutur mengungkapkan kata-kata Dari suatu bahasa Dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa Dari bahasa lain Yang kedua Interferensi morfologis Interferensi morfologis terjadi Apabila dalam pembentukan katanya Suatu bahasa Menyerap afiks-afiks bahasa lain Yang ketiga Interferensi sintaksis Interferensi sintaksis terjadi Apabila struktur bahasa lain Atau bahasa daerah Bahasa asin Dan bahasa gaul Digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan Dan yang keempat adalah Interferensi semantik Interferensi semantik Atau dalam tata makna Menurut resipennya Interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu Interferensi ekspansif Dan interferensi aditif Interferensi ekspansif Yaitu interferensi yang terjadi Apabila bahasa yang tersisipi Menyerap konsep Kultural beserta namanya Dari bahasa lain Sedangkan interferensi aditif Yaitu interferensi yang muncul Apabila terjadi penyesuaian Dan interferensi yang muncul Apabila berdampingan dengan bentuk lama Atau bentuk makna yang agak khusus Dan yang melatar belakang penyebab terjadinya interferensi adalah Kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah Sebagai bahasa pertama Dan penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya Bentuk integrasi pada bahasa Dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa Di antaranya pada bidang kosa kata Morfologi, fonologi, dan sintaksis Pada bidang kosa kata Misalnya dalam bahasa Indonesia Muncul kata-kata seperti Bendera, jendela, televisi, dan lain-lain Yang merupakan integrasi dari bahasa asing Atau kata-kata seperti Cewek, cowok, cacingan, dan sebagainya Sebagai akibat peristiwa integrasi dari bahasa Indonesia Pada bidang morfologi Terjadinya peristiwa integrasi pada bidang morfologi Dapat dilihat dengan bagaimana Sering dipakainya kata-kata Kabupaten, Praduga, Warawiri, dan lain-lain Yang berasal dari bahasa daerah Juga kata-kata diskualifikasi Klasifikasi, dispensasi, interferensi, integrasi, dan sebagainya Adalah integrasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Pada bidang fonologi Pada bidang fonologi Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal fonem F, X, dan S Pada bidang fonologi Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal fonem F, X, dan S Tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia Pada bidang sintaksis Dalam bidang sintaksis dapat kita lihat Dalam contoh berikut Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal struktur Pamannya si Irfan sakit Seharusnya paman si Irfan sakit Dan pada contoh buku itu sudah dibeli oleh saya Yang seharusnya buku itu sudah saya beli Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mengenai interferensi dan integrasi bahasa Kurang dan lebihnya Mohon di maafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh